selamat datang kembali di channel bernayatrader di video kali ini saya kamar lisa untuk perkembangan pergerakan sam-sam dari sektor properti yang pertama ada bes kedua apel n ketiga asri keempat besde kelima ctra ke enam demas ketujuh LPKR ke delapan piwon ke sembilan SMRA ke sepul DLD ke sebelas MDLN dan terakhir GTRA walaupun memang bukan dari sektor properti langsung saja kesan pertama ada bes yang ditutup di harga 164 menguat 1,23 persen kalau dia transaksi asing net sell kalau dia buka semarinya bes di akumulasi langsung saja ke teknikalnya bes bagus ya konsolidasinya juga bagus sudah bertahan di atas 160 kalau dilihat kondisi seperti ini butuh konfirmasi tembus 165 dulu ya kalau dilihat nih dia itu naik dengan volume yang makin berkurang kalau nanti ternyata gagal tembus 165 nya lagi uji support lagi ya gitu-gitu aja pergerakan sam itu ya apalagi kelihatannya ini kan lagi konsolidasi di range 155 sampai 165 10 poin naik turunnya jadi sekarang itu sudah harga dekat resisten kalau menurut saya lebih baik wet NC dulu ini nggak perlu dipakai lagi ini 150 ya bisa juga masih tetap dipakai 150 ini support sandaran terakhir maksimalnya toleransinya kalau mau mencepat terus uptrend tapi kalau mau cepat uptrendnya semestinya nggak turun dari 156 atau 155 itu untuk bes seperti ini untuk bes langsung saja ada PLN yang ditutup di harga 141 sama harga penutupan hari sebelumnya kalau di atas asing net sell kalau di bekas semainya APLN didistribusi langsung saja ke technicalnya APLN sudah menembus 140 lagi aman ini mestinya ya tadi toleransinya 135 swing low nya dan harus naik dan kondisi seperti ini nih kelihatan polanya kalau memang mau cepat naiknya nggak turun lagi dari 135 itu aja kuncinya kalau bapak boneka targetnya kemana 150 tembus itu dia akan mematahkan trend yang lebih besar lagi kalau dilihat seperti ini nah ya ini kalau dipatahkan siap-siap uptrend ini kan udah dipatahkan tutup aja tutup aja nah seperti ini gambarannya dia itu masih di dalam downtrend channelnya kalau tembus baru siap-siap karya resisten yang cukup kuat semenjak Desember 2002 6 bulan yang lalu di 160 tembus itu uptrend ya atau bisa jadi nanti akhir tahun baru uptrend atau di pertengahan atau di kuartal 3 ini bisa jadi pola importan RL solder jadi tetap tapi kemungkinan besar bulan ini atau bulan depan APLN tuh arahnya 160 dulu harus retest dulu 160 161 baru koreksi bolet head solder disebelahnya baru naik atau ya langsung naik pokoknya kuncinya ini 136 ya untuk trend jangka pendeknya jangan tutup di bawah itu lemah kalau dia tutup di bawah itu untuk APLN mungkin naik bisa cuma perlu waktu rugi waktu kalau yang trading nungguinnya kalau dia gagal naik kondisi seperti ini untuk APLN langsung saja ke selanjutnya ada asri yang ditutup jangka 186 menguat 1,63% kalau dia transaksi asing net buy kalau dia buka semenginya asri di akumulasi cukup bagus ya ABK AK EP yang akum kalau dilihat teknikalnya juga bagus berhasil tembus 180 200 arah asri minggu ini atau minggu depan ya targetnya 200 sangat berpeluang walaupun memang volume-nya nggak terlalu signifikan tapi ada sinyal ke 200 kondisi seperti ini dari harga sekarang lumayan kalau ke 200 ya masih bisa 5% 6% lagi lah tapi ini disclaimer kalau dilihat nah nih volume meningkat saat dia konsolidasi semenjak April ya 2 bulan yang lalu konsol volume meningkat sudah tembus 180 200 arah asri peluang besar seperti itu untuk asri langsung saja ke selanjutnya ada BSDE yang ditutup jangka 1140 menguat 1,33% kalau dia transaksi asing net buy kalau dia buka semenginya BSDE di akumulasi walaupun tipis langsung saja ke technicalnya untuk BSDE kondisi seperti ini juga bagus dia sempat jebol juga ya 1000 tapi kembali langsung balik berarti ada main power berarti aman false break down yang perkiraan dia bisa membentuk pola cup and handle terbalik tapi kemudian rebound aman nih ke atas 1200 sangat berpeluang 1 dominggu ke depan untuk BSDE ya volume juga meningkat kalau dilihat dari time frame wikrinya bagus candlenya baru 3 hari perdagangan udah lebih dari volume saat dia buangan kemarin berarti memang ada yang cover udah ini valid target arah BSDE 200 1 dominggu ke depan seperti itu BSDE langsung saja ke selanjutnya ada CTRA yang ditutup jangka 1170 menguat 0,4% kalau dia transaksi asing net sell kalau dia buka semenginya CTRA di akumulasi langsung saja ke technicalnya CTRA juga bagus berhasil break 1100 nya dengan volume yang cukup signifikan juga valid juga nih jadi aman gak harusnya aman targetnya mana 1250 sampai 1270 atau bahkan 1300 itu arah CTRA 1 2 minggu ke depan seperti itu untuk CTRA langsung saja ke selanjutnya ada demas yang ditutup di harga 171 sama harga penutupan hari sebelumnya kalau dia transaksi asing net sell kalau dia buka semenginya demas didistribusi langsung saja ke technicalnya demas ini lagi berjuang untuk mencoba menembus 172 173 nya itu ya dan ya lihat aja harga-harga nanggung juga kalau saya daripada demas mending tadi BSDE ASRI atau CTRA daripada demas tapi kalau bapak ibu suka pergerakannya juga liatannya kan konsolidasinya bagus tapi lebih konfirmasi kalau tembus dulu 174 174 tembus oke deh kalau mau beli ya area ini nih yang penting jangan jebol 164 untuk demas seperti itu untuk demas langsung saja ke selanjutnya ada LPKR yang ditutup di harga 97 menguat 3,19% kalau dia transaksi asing net buy kalau dia buka semenginya LPKR hampir sama antara akumulasi dan distribusi langsung saja ke technicalnya langsung saja ke technicalnya untuk LPKR volume meningkat lebih konfirmasi tunggu tembus 100 saja ya level psikologis tembus itu lanjut kayaknya bagus nih volume meningkat bisa tembus juga nih LPKR besok kita lihat besok maka sektor properti ditarik naik besok untuk LPKR juga ya cuman ini grupnya repo ya pergerakannya tuh kadang susah diikutin tiba-tiba balik arah tiba-tiba ke atas lagi kadang turun lagi seperti itu ya tergantung masing-masing kalau bisa ngikutinnya silahkan aja ya gak ada yang salah untuk LPKR seperti itu untuk LPKR langsung saja ke salam selanjutnya ada P1 yang ditutup menguat 4,08% ke harga 510 kalau dia transaksi asing net buy kalau dia buka semenginya P1 ada akumulasi dari CC 306.000 lot langsung saja ke technicalnya akhirnya P1 break dengan volume besar valid ini aman di atas 500 P1 juga kemarin sudah saya implokan di group bagi yang belum punya bisa beli lagi di 4,90 4,80 kemarin sudah beli dan sekarang udah bisa floating profit targetnya kemana untuk P1 kalau kondisi seperti ini dia berhasil break terdekatnya itu 5,60 5,50 untuk P1 ya disini arahnya jadi masih ada potensi upset sekitar 8-10% lagi masih oke bisa beli buy on break ya hitung-hitung aja ini kan baru 2 candlenya dan ya valid seperti ini ya bisa cobalah besok lihat ya atau koreksi-koreksi tipis besok baru entry bagus nih tutupannya di harga tertingginya tapi kalau untuk P1 ini pergerakannya sedikit lambat tapi trendnya masih bagus arahnya ke atas untuk P1 seperti itu P1 langsung saja sampai selanjutnya ada SMRA yang ditutup menguat 2,11% ke harga 725 kalau di destaksi asing net buy kalau di buka semenginya SMRA ada akumulasi langsung saja kata nikamnya SMRA pas di resisten 725 volume juga meningkat signifikan berarti ini valid breakout aman ada candle rejection hammer ekor panjang jangan volume yang cukup signifikan ya ini indikasinya buying power karena ekornya panjang dan ini valid cuman sudah di area resisten gak ideal kalau berapa ibu baru beli itu aja tergantung masing-masing kalau nekat beli silahkan juga gak ada yang salah bisa naik ya bisa aja dengan target selanjutnya 8,28% untuk SMRA peluang besar 1-2 minggu ke depan kesana tapi ini disclaimer on ya sudah juga cukup tinggi naiknya nih mungkin ya kalau dilihat nih bisa dalam pembentukan web ya ini mungkin web 1 atau ini web 2-nya kecil nih ini lagi dalam pembentukan web 3 web 3 bisa sampai 800 minimal kan sama dengan web 1 berarti 800-820 untuk SMRA tapi kalau baru beli harga sekarang itu-itu risk rewardnya ini sih sudah banyak yang punya dari bawah sudah follow the trend mereka nanti profit taking itu yang bahaya seperti itu ya untuk SMRA tapi peluang besar sih di cover sama bandarnya masih ada peluang upset ke 800 tapi ini disclaimer on seperti itu untuk SMRA langsung saya ke sam-sam selanjutnya ada DILD yang ditutup menguat 0,88% ke harga 228 kalau di transaksi asing net buy kalau di focus mainnya DILD didistribusi langsung saja ke teknikannya DILD lagi berjuang ini agak rawan kalau belum tembus 240 bisa kembali kalau support minornya ada di 220 tapi kalau gagal bertahan bisa ke 200 itu hati-hati ya ini harga-harga tanggung dan kelihatannya dia lagi konsolidasi bagusnya lagi kalau dia bisa tembus 240-nya dulu kalau nekat beli harga sekarang hitung-hitung aja risk rewardnya untuk DILD seperti itu untuk DILD langsung saja ke sam-sam selanjutnya ada MDLN yang ditutup di lagi 80 sama harga penutupan hari sebelumnya kalau di transaksi asing net sell kalau diambilkan sepalingnya MDLN hampir sama antara akumulasi dan distribusi langsung saja ke teknikannya MDLN sudah di atas 80 lagi titik aman pertamanya jangan turun di bawah itu ya 78 pun jangan di bawah 78 jelek jadi untuk MDLN tembus mana nih resistennya ya are konsolnya 84-85 tembus besok siap-siap lanjut uptrend ini bisa jadi dia sudah membentuk seperti ini bisa 25 ya pokoknya kuncinya ini 85 tembus ini tutup aja biar lebih jelas ya kita tarik ke atas ini kan trend-down trend sudah dipatahkan tinggal nunggu tembus nih apakah ini pola importer NL folder kan bisa nih untuk MDLN bagus nih ya kalau nekat beli harga sekarang nggak perlu nunggu sampai 73 pokoknya gagal bertahan di atas 78 itu tinggalin aja pola dead cat bond lama naiknya mungkin bisa mantul tapi di bawah nanti nunggu waktu kalau mau sabar dan menunggu sampai profit boleh nggak pakai stop loss tapi kalau mau pakai stop loss untuk trend jangka pendeknya kalau mau cepat naiknya MDLN ya mestinya nggak turun lagi di bawah 80 seperti itu untuk MDLN tapi ini disclaimer on keputusan jual beli di tangan masing-masing langsung saja ke sum selanjutnya atau sum terakhir ada GTRA yang ditutup di harga 310 menguat 7,63% kalau di transaksi asing net sell kalau di buka semarinnya GTRA diakumulasi langsung saja ke technicalnya GTRA bangun ya dari 280 dan 300 ya ini titik amannya udah siap-siap ke atas lagi nih GTRA ya jadi lanjut GTRA besok bisa peluang besar ke 3.30 terdekatnya dan sangat mungkin bisa all time high lagi untuk GTRA jadi seperti itu untuk GTRA volume juga meningkat hari ini cukup signifikan mestinya bisa lanjut seperti itu untuk GTRA cukup sampai disini video kali ini terima kasih untuk bapak ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bang pertimbangan bapak ibu dalam membeli menyimpan dan menjual sumnya bisa klik tombol subscribe dan nyalakan kalau yang jangan notifikasi ada kritik saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar dan bagi bapak ibu dan teman-teman yang baru belajar trading masih bingung memilih saham bingung membuat trading plan bisa join trading bersama Borneo Trader nanti dipilihkan sum-sumnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chat-nya dan juga rekonsultasi portfolio kalau tertarik DM Instagram Borneo Trader sampai ketemu tetap semangat dan semoga bisa terus cuan selamat menikmati